Bahkan dulu ketika saya akan berangkat ke Yaman, beliau itu sambil membaca niat di hadapan saya. Ketika di bandara beliau menunjuk kening saya lagi, niatotirakat, niatotirakat, niatotirakat. Kemudian beliau mengucapkan niat di hadapan saya, nawaitu guak awakmu. Itu bacaan niat beliau, jadi ibaratnya aku ini diguang, saya ini dibuang. Jenenge Mondok, ini wanten telu bekali. Ada tiga bekal ketika kita di dalam pondok pesantren, ataupun ketika kita dalam keadaan menuntut ilmu. Yang pertama, ketika kita menuntut ilmu, maka harus jelas gurunya. Kutu tenanan gurunya. Artinya tenanan gurunya ini, jelas gurunya sopoh. Harus tahu gurunya siapa. Guru kita ini siapa. Dan juga guru kita ini mendapatkan ilmu dari siapa. Ini yang pertama. Seperti yang didawakan tadi oleh Pak Asmawi tadi, didawakan bahwasannya beliau mempunyai ijazah-ijazah yang jelas. Didapatkan dari siapa? Dan didapatkan dari mana? Ini sudah jelas. Karena kuncinya menuntut ilmu yang pertama adalah gurunya kutu tenanan. Gurunya ini tenanan artinya gurunya sopoh. Siapa gurunya? Tujuannya apa? Besok di akhirat kelak, segala perbuatan yang kita lakukan, segala perbuatan yang kita dapatkan. Entah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, ini akan menjadi pitakon. Ini akan ditanyakan di akhirat kelak. Entah itu hal yang buruk ataupun hal yang baik. Nanti ditanyakan, apapamu belajar wudhu ini dikosopoh? Kamu belajar wudhu ini dari siapa? Gurumu itu siapa? Kamu belajar sholat ini dari siapa? Kamu belajar sholat ini gurunya siapa? Mula niku padus guru niki kutu sing tenanan. Dadus guru niku kutu sing tenanan. Niki kunci sing pertama. Contohnya seperti di pondok pesantren. Wih jelas gurunya sopoh, kiyai nisopoh. Begitu pula kiyai nya juga belajarnya dari siapa? Gurunya kiyai tersebut belajarnya dari mana? Ini sudah jelas. Contohnya yang paling gampang ketika ditanyakan. Awakmu bisa sholat dikosopoh? Sang tenanan guru kula. Nami ini Ahmad semisal. Mungkin malaikat kita kone ini Ahmad. Hei Ahmad awakmu bisa sholat singat jari sopoh? Sang tenanan Muhammad. Tang leteng Muhammad terus. Ngantos kanjung Nabi Muhammad. Inilah pentingnya. Bahwasannya ketika kita menutup ilmu itu harus mencari guru yang jelas. Seperti halnya di pondok pesantren. Tidak seperti yang saat ini banyak yang terjadi. Koyok-koyok golek referensi. Koyok-koyok golek ilmu ini. Neng bah google. Tinggal ngetik. Di google apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Beres. Ya memang benar. Bahwa google ini maha tau tapi belum tentu maha. Maha benar. Ya beda-beda sedikit dengan namanya netizen lah. Ini kan saya yakin disini banyak yang jadi netizen-netizen. Saya yakin banyak sekali disini. Beda-beda sedikit dengan netizen. Kalau netizen kan kebalikannya dari mbah google. Netizen itu maha benar tapi belum tentu maha. Maha tau. Kalau google. Mbah google ini maha tau tapi belum tentu maha. Maha benar. Sekarang dicoba dibayangkan saja. Ketika kalian belajar di lewat google. Besok di hari kiamat kelak. Ketika ditakoni karo malaikat. Hei cung. Awakmu sosolat koyok ini. Ini ngajari siapa. Awakmu iso wudu nginiki singat jari siapa. Mbah google. Malaikat itu yura paham. Mbah google ini ku siinten. Mbah google itu siapa. Gak mungkin kau malaikat kemudian mendatangi. Mana kuburannya mbah google itu mana. Pesariannya mbah google itu mana. Oh rene. Tidak ada. Maksudnya perbuatan semacam itu ketika sumbernya tidak jelas ataupun dari mana kita akan mendapatkannya. Ketika kita mendapatkannya maka tidak akan bisa dipertanggung jawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua. Kunci di dalam menuntut ilmu itu adalah santrine kudu tenanan. Santrine kudu tenanan. Santrine kudu tenanan artinya ini di pondok ketika berdiam diri ataupun ketika di pondok pesantren itu kudu tenanan. Orang kemudian di pondok pesantren mempindah turutok. Manggun di pondok ingin turutok. Gak boleh kancane, boleh koncosing akeh. Tapi ratau belajar. Tidak akan berhasil. Karena kunci yang kedua itu kudu tenanan. Yang pondok pesantren, santri kudu, kudu tenanan. Mulan itu kalau tidak didawuhi oleh Abah Kauloh. Abah kalau tidak didawuhi setiap kali saya akan berangkat ke pondok pesantren. Beliau. Bahkan dulu ketika saya akan berangkat ke Yaman. Beliau itu sambil membaca niat di hadapan saya. Ketika di bandara beliau menunjuk kening saya lagi. Niatotirakat, niatotirakat, niatotirakat. Kemudian beliau mengucapkan niat di hadapan saya. Nawaitu guak awakmu. Itu bacaan niat beliau. Jadi ibaratnya aku ini diguak. Saya ini dibuang. Ketika di pondok pesantren tetap datikan santri utawa mbak. Santri. Awakmu ngomah. Dati anaknya Habib. Tetap di pondok pesantren tetap datikan santri utawa mbak. Santri. Kamu di rumah anaknya seorang kiai. Seorang kiai besar. Mempunyai pondok yang besar. Dengan jumlah santri ribuan. Akan tetapi ketika kamu berangkat ke pondok pesantren. Dengan pondok pesantren tetap datikan santri utawa mbak. Santri. Orang ini jenengi ke santri. Kiai santri ini kumbutnya. Tetap ketika di pondok pesantren jadi kang santri. Dan juga datikan mbak. Mbak santri. Ini maksud beliau itu semacam itu. Kunci ini kudu sing tenanan. Santri sing tenanan. Begitu pula contoh yang lainnya. Ketika kamu di rumah sebelumnya kamu. Kalau tidur enak. Pakai kasur, pakai spring bed. Berhubung di pondok pesantren. Kudu tenanan dan mempunyai niatan tirakat. Turunnya seenei. Tidurnya seadanya. Enei kloso, lemean kloso. Enei karpet, lemean. Lemean karpet. Enei sajadah, lemean. Sajadah. Turun-turunnya sepanggung-panggung. Tidak hanya di kamar saja. Dan ini kebiasaan santri itu juga semacam itu. Neng kamar mengdeleh buku, kitab, dan juga pakai pakaian. Turunnya tapi neng dindi. Neng kamar ya iso. Neng lorong ya iso. Neng musolah ya iso. Neng masjid ya iso. Dan juga yang tadi dicontohkan oleh Pak Asmawi tadi. Turun yang kupinganik. Apa seneng ini? Corcoran. Ini kok memang terjadi semacam itu. Saya juga sering ngoprai semacam itu, juga sering menemui hal semacam itu. Kadang santriniku masya Allah akali enek. Santriniku pas wayah jamaah, pas wayah istighosah, yang pernah saya temuiniku, lemari telu dari siji. Turunin yang jeru lemari. Lemari itu kan kecil, hanya berapa ukurannya paling 30 x 70 x 50 cm. Kan kecil. Ada yang tidur di dalam lemari, satu lemari itu ada. Sambil duduk jongkok gitu juga ada. Hal semacam itu ada. Kadang juga ada yang tidur di atas lemari, itu juga ada. Bahkan saya juga pernah menemui turunin yang kupingannya, corcoran bangunan, biasanya ada kupingannya sedikit. Tidur di atas itu. Dan Alhamdulillah ya jatuh, ya tidak apa-apa. Memang itu terjadi. Memang itu terjadi. Nah ini yang namanya tirakat. Ini yang namanya tirakat. Tidur dimanapun bisa. Bahkan kalau santri alamah rusia, saya yakin pernah mengalami semuanya, tidur dengan cara berdiri. Ini saya yakin pernah melakukannya dan pernah terjadi pada diri kalian semuanya. Contohnya ketika istighosah. Pasti istighosah, wiswayai rukuk, panggah ngadek, itu sangking khusue. Dan saya yakin yang pernah terjadi semacam ini, ini roto-roto wonglanan. Orang laki-laki santri-santri putra ini rata-rata pernah melakukannya. Tidak hanya seperti yang diceritakan oleh Pak Asmawi tadi, dia operai Pak Asmawi kemudian membo-membo. Membo-membo suaranya romo yai imam, membo-membo. Ini kenangan-kenangan lah. Kenangan-kenangan di pondok pesantren. Dan itu semuanya. Harus kita niati tirakat, tirakat, turu sa'ono'e. Begitu pula tidak hanya berhenti pada tempat tidur saja. Mangan pun juga seperti itu, makan pun juga semacam itu. Kamu biasa di rumah, kalian bisa di rumah makannya yang enak-enak. Makannya sate, ayam, sate, kambing, daging ayam, daging kambing, daging iwak. Di rumah biasanya makan pizzahat, makan burger, makan hotdog, dan lain sebagainya. Berhubung di pondok pesantren, maka tinggalkanlah itu semuanya. Dengan tujuan niatan tirakat, maka makannya pun seadanya. Kalau di pondok pesantren, makanya harus nasi, nasi kos. Ya sudah seadanya. Adanya nasi kos, ya dimakan. Adanya tempe, ya dimakan. Adanya tahu, ya dimakan. Adanya lele, ya dimakan. Adanya rumput, ya di... Adanya rumput, ya di... Tanpa kita sadari, kita sering lah makan rumput itu. Kangkung ini termasuk spesies rumput. Kita sering makan rumput itu kita sering. Jadi ke dunia tirakat. Makan rumput itu saja. Ini berarti ketika santri tersebut benar-benar menjalankannya, maka santri tersebut ini santri singtena. Ini adalah santri singtenanan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kunci di dalam menuntut ilmu ataupun tolal bul ilmi ad-diniyah khususnya. Yakni adalah disamping guru singtenanan, dan juga santri singtenanan, singketelu ini adalah wongtuwane kudu tena-tenanan. Wongtuwane kudu tenanan bisa. Wongtuwane kudu, kudu tenan-tenanan. Begitu pula. Dan maka dari itu, jenengi wongmondokno, namanya ketika orang tua memondokkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Ke pondok pesantren harus mempunyai niatan untuk tirakat. Dan kenapa kok kudundui niatan tirakat? Atau kalau anak ini ku abot. Tebih saking anak ini ku abot, mesti anek rosok kangen itu pasti ada. Apa mana? Sewiura ketemu, orai so nyambang, wah kangennya tambah. Wonggi ni ku, Teng pondok pesantren Liriboyo ni ku kan sempet mbotenang so sambang. Mengisa telepon, mengisa video call. Sambang wairauleh. Bawa itu nangsal. Nggak merguna apa? Nggak merguna COVID ni ku. Jenengi aduh saking anak ni ku mesti abot. Biasanya ni ngomah ni ki bareng, dolanan bareng, guyon bareng, karo anake. Aduh karo anak ni pondok pesantren abot. Mulau ni ku tiang sepah kudu tenanan lak mondokno. Mbah kuih dengan cara pembiayaan ataupun dengan doanya. Iki kudu tenanan. Maka dari itu, wongtua sepah kudu tenanan kudu tenanan dirakat. Biasanya contohnya ini katus niatan. Contohnya beribun, Biasanya karo anake iki biasa ngedusi. Berhubung anake iki ning pondok pesantren, Yowis diganti. Ngedusi ibu-ibu disi. Biasanya ni ngomah iki ngeloni anake. Yowis merga anake iki ning pondok pesantren. Niatan tirakat ngeloni ibu-ibu e. Biasanya ni ngomah ni ki dulang anake. Berhubung anake iki ning pondok pesantren. Yowis diganti. Disi dulang ibu-ibu e. Begitu pula sebaliknya. La ibu e kangen yow. Biasanya ngedusi anake, Yowis gantian bapak e disi sing tiusi. Biasanya ngeloni anake, Yowis bapak e disi sing tikelo, Tikeloni. Biasanya dulang anake, Yowis gantian disi, Berhubung anake ni ng pondok pesantren. Dulang bapak, Bapak e. Niki jeningi niat, Tira, Tira kat. Mergo adoh karo anak niki, Pasti ah, Abot. Begitu pula dari segi pembiayaan. Ojo eman eman. Estu ojo eman eman. Saya pun juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika saya di pondok pesantren, Saya mau beli apa gitu, Tidak boleh. Tapi kalau semisal saya meminta uang untuk beli namanya kitab, Berapapun akan diberikan oleh orang tua saya. Berapapun harganya, Berapapun jumlahnya, Berapapun banyaknya, Pasti akan diberi. Karena beliau tidak eman dengan pembiayaan. Dengan biaya yang mana tujuannya adalah untuk belajarnya anak. Untuk mempermudah belajarnya anak. Nah ini kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga yaitu adalah Wang tua ini ketika mondok ini anak ini kudus yang tena. Sing tenanan. Nah, Insya Allah ketika ketiganya tersebut ini terpenuhi semuanya, Insya Allah. Santriniku ketika mulai, Yaudhadi wang alim, Turhadi wang singso, Soleh. Niki insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.